Halo Juragan Mitsubishi dimanapun anda berada Assalamualaikum jumpa lagi karo channel nyong Taufik Mitsubishi Oke pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial gimana caranya mengganti display di speedometer new pajero spot Dakar facelift seperti apa tutorialnya Mari simak video berikut ini sampai selesai tapi jangan lupa silahkan klik tombol subscribe dan gambar lonceng agar juragan bisa mendapatkan info dan promo terbaru dari Mitsubishi yang pertama kali kita lakukan yaitu menekan tombol start stop engine sampai pada posisi on seperti ini tampilannya ketika posisi on kemudian ada beberapa tombol yang terletak di sebelah kiri roda kemudi yaitu tombol enter kemudian tombol back kemudian tombol untuk menaik turunkan dan menggeser kanan kiri kemudian bawahnya lagi tombol untuk menaik turunkan suara di audio untuk mengganti tampilan pada speedometer yang pertama kita lakukan adalah menekan tombol enter kemudian akan muncul menu beberapa pilihan tipe tampilan subunit kecepatan kendali jauh alarm istirahat efek suara dan lain-lain kita pilih menu tipe tampilan kemudian kita tekan enter akan muncul tiga tipe tampilan nah ini silahkan kita pilih tipe mana yang kita inginkan tergantung selera kita untuk merubahnya tinggal tekan enter lagi kemudian pilih tipe tampilan dan seperti itu seterusnya ketika ingin mengganti display di speedometer new pajero sport ini tampilannya keren-keren futuristik menambah kenyamanan anda dalam mengendarai new pajero sport takar oke sekian video dari saya kali ini semoga bermanfaat untuk juragan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih